Kali ini kita akan belajar bagaimana memanjakan turis. Tawasan ini adalah kota tua Alexandria dibangun sejak tahun 1749. Letaknya hanya dipisahkan Sungai Potomek dengan ibu kota Washington DC. Bisa ditempuh dengan feri sekitar 10 menit. Selain itu tentu bisa ditempuh dengan jalur darat, tapi sedikit lebih lama. Terdapat sekitar 200 tempat usaha di sini, meliputi restoran, toko-toko kecil, dan museum. Arsitektur bangunan tak boleh diubah karena sudah masuk daftar jagar budaya. Untuk mempermudah warga dan turis, disediakan bus wisata atau troli gratis yang mengelilingi kawasan. Bus menghubungkan antara stasiun kereta listrik dengan berbagai lokasi tujuan di kawasan kota tua. Bisa untuk mengalami kawasan kota tua. Ini seperti pengalaman kolonial yang tidak banyak kota harus memberikan. Trolley gratis yang akan mengambil dari Petro dan mengelilingi kawasan dari kota kita. Dan kita juga... Ini harus mencoba apa? Ya, dalamnya kita lihat ya. Fasilitasnya seperti apa? Gratis itu seperti apa? Ada tambahan yang kecil tapi penting, yaitu rekaman informasi sejarah kawasan melalui pengeras suara yang terus diputar sepanjang perjalanan. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam bus troli ini dan di sini juga ada pengumuman itu kedengaran, kan? Nah, ini menjelaskan lokasi-lokasi yang sedangkan kita tuju. Jaraknya kurang lebih dari stasiun tadi ke ujungnya sekitar 3 km. Jadi, ini beroperasinya sekitar 6 km bolak-balik. Muansa kota tua selain didapat dari pengeras suara di dalam bus, kesan kuno juga ditampilkan di interior bus wisata. Kursi-kursi penumpang terbuat dari kayu. Lapis tempat duduk bukan jog tebal empuk, melainkan jog tipis dengan lapis kulit tiruan. Waktu operasi bus sama dengan jam operasi bisnis, pagi hingga malam hari. Tambahan informasi sepanjang perjalanan dengan bus, terbukti meningkatkan jam kujungan turis untuk melihat kota tua, dan tentu saja meningkatkan iklim usaha. Demikian KTP kali ini dari Old Sound Alexandria. Salam KTP! Selamat menikmati!